Ikatan Keluarga Minang, Kabupaten Bandung berkomitmen untuk tidak terlibat politik praktis jelang tahun politik 2024 mendatang. Pihaknya pun memastikan Ikatan Keluarga Minang di perantauan termasuk di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung, siap menjaga kamtipas selama kontestasi politik berlangsung. Jelang tahun politik 2022 mendatang, geliat dukungan politik mulai bermunculan dari sejumlah kelompok organisasi masyarakat. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap organisasi masyarakat perantau Ikatan Keluarga Minang atau IKM di Kabupaten Bandung. Ikatan Keluarga Minang, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung menegaskan pihaknya telah berkomitmen untuk tidak terlibat politik praktis jelang tahun politik 2024 mendatang. Pemutusan IKM, DPJ Balendah, yang mana sudah tertunda selama dua tahun akibat pandemi. Tujuan acara ini untuk memperkokoh selaturahmi warga berantau Winang di tanah kesundan. Timon untuk warga kami, anggota IKM Balendah, berpolitik secara individu itu bebas. Secara organisasi sudah ditegaskan, tidak boleh berpolitik praktis. Meski demikian pihaknya pun tidak melarang anggota IKM untuk menentukan pilihan politiknya secara pribadi. Namun diharapkannya pilihan politik tidak membawa nilai-nilai persatuan antaras dan adat di negara kesatuan Republik Indonesia.